Menurut Ustadz Adi Hidayat pada channel Kajian Islam Oficial Bahwa ada 3 macam jenis ujian dari Allah Dan jenis-jenis ujian itu telah dicantumkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 Yaitu 1. Ba'asa, artinya malapetaka Ini ujian level 1, level ringan Contohnya, kita mau berangkat ke masjid, Allah beri hujan gerimis Jika kita tetap berangkat ke masjid dengan menggunakan payung Maka kita dianggap lolos ujian level ini Dan akan masuk ke ujian level 2 Jika tidak jadi berangkat, maka dianggap gagal Dan tetap akan diberi ujian level ringan ini 2. Daro Artinya sengsara, ini level sedang Di ujian ini sudah mulai menyakiti fisik dan hati Misalnya, ujian yang gerimis tadi semakin keras dan semakin deras Semakin berat ujian yang Allah beri kepada kita Berarti kadar keimanan kita semakin tinggi Ujian itu ibarat pengakuan tentang kadar keimanan kita Yang ketiga, julzilu, artinya guncangan Ini ujian level berat Ini ujian yang memberikan guncangan pada hidup kita Contohnya, tokoh kita kebakaran, anak kita meninggal Dan ujian-ujian berat lainnya yang membuat kita merasa tidak kuat untuk menghadapinya Jika Allah memberikan kita ujian pada level ini Berarti kita sudah berada di level tertinggi Lalu bagaimana agar kita bisa menghadapi ujian dari Allah ini Allah sudah memberikan solusinya Ditunggu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!